Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat. Amin. Terima kasih buat Sobat yang sudah subscribe channel ini. Semoga kami bisa terus berkembang lebih baik lagi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan kali ini adalah edisi yang spesial karena ini adalah menjawab permintaan dari salah satu subscriber kita di mana kita akan membahas mengenai bagaimana pembinaan pemain muda di Vietnam. Oke, Bro Ipung, silakan. Terima kasih, Bro Eri. Kalau kita bicara mengenai pembinaan sepak bola Vietnam, sebetulnya kan Vietnam sendiri juga baru saja melakukan pembenahan di sepak bola nasional. Karena kita tahu bahwa sampai dengan di era 90-an, Vietnam sendiri kan masih rekonsiliasi ya, akibat dari perang saudara di tahun 70-an, 60-an, 70-an ya. Jadi proses rekonsiliasi itu juga kan nggak berlangsung singkat gitu loh. Jadi ini juga yang membuat pada tahun sekitar 90-an itu, Vietnam belum bisa bicara di kawasan nasihat Tenggara. Bahkan sering jadi bulan-bulanan nih oleh timnas Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia gitu loh. Nah, baru di tahun 2000, tepatnya mungkin ya sekitar 10 tahun kebelakang lah ya, Vietnam baru melakukan pembenahan dan mereka sudah mulai fokus ke sepak bola. Ini kan juga ada hubungannya dengan perbaikan ekonomi di Vietnam sendiri. Jadi segala hal yang memungkinkan untuk melakukan pembinaan baru bisa mereka lakukan setelah kondisi negaranya sudah stabil dengan tingkat ekonomi yang juga sudah merangsak naik gitu loh. Jadi sepertinya sulit ya untuk mengembangkan sepak bola kalau ekonominya masih kurang bagus. Betul. Karena gini, pasti yang namanya sepak bola, apalagi dengan yang kita fokusnya adalah pembinaan, tentu yang dibutuhkan adalah prasarana, sarana, dan kemudian SDM, dan segala macam. Nah, di Vietnam sendiri sebetulnya baru 10 tahun belakangnya, mereka mulai fokus untuk melakukan pembinaan-pembinaan di usia muda. Jadi tidak heran, talent-talent scouting dari Vietnam yang bekerja untuk federasi sepak bola, itu mulai mengumpulkan pemain-pemain muda dari seluruh Vietnam, karena populasi Vietnam juga cukup besar ya bro, sekitar hampir 100 jutaan orang gitu ya saat ini. Nah, itu mereka mulai mencari ke pelosok-pelosok Vietnam, jadi mereka mengumpulkan di rentang usia sekitar 13-14 tahun, mereka kumpulkan di dalam sebuah training center, dan dari situ mereka mulai melakukan pembinaan. Mulai mereka dimasukkan sebagai anggota training center, yang jumlahnya tentu banyak ya, karena ini juga kan pasti ada proses-proses seleksi. Tapi dari saat mereka bergabung, mereka segala kebutuhannya dicukupi. Bahkan mereka juga diberikan selain pembinaan secara fisik, secara mental, secara strategi, kemudian juga melibatkan sport science yang juga sudah cukup mumpuni di tubuh Sefederasi Sepak Bolanya Vietnam. Jadi, perkembangan setiap anak katakanlah ya, yang menjadi anggota TC, itu sudah dipantau dari sejak mereka usia muda. Jadi kebutuhan-kebutuhan, misalkan ada pemain yang mungkin otot kaki kirinya belum baik, sport science ini yang kemudian turun tangan. Bagaimana kemudian memberikan treatment-treatment, mungkin perlu juga penambahan-penambahan yang namanya gizi, penambahan pola latihan, gitu loh. Itu yang sudah mulai diperhitungkan oleh mereka, gitu loh. Gila juga ya kalau kayak gitu ya. Jadi itu benar-benar ibaratnya mungut anak gitu ya, yang kelihatan potensial untuk bermain bola, kemudian diambil oleh, katakanlah, federasi. Dan ini tentunya atas nama pemerintah juga, kan? Betul. Oleh federasi. Jadi memang mereka pembinaannya dari usia muda ini, mereka dipumpulkan untuk rentang waktu yang panjang, gitu loh, bro. Jadi tidak satu atau dua tahun. Bahkan kadang-kadang mereka dalam TC dari mulai usia 14 tahun, mereka bermain bersama sampai mereka di usia 22 tahun, gitu loh. Jadi rentang waktu ini, itu cukup panjang. Nah, begitu mereka lepas dari TC, mereka kemudian diperkenankan untuk bermain di Liga-Liga Profesional yang berada di Vietnam, gitu loh, bro. Wah, itu kalau panjang seperti itu ya berarti memang, ya udah pasti-pasti bagus ya kalau menurut saya seperti itu ya. Mereka udah nggak perlu pikir, ibaratnya udah nggak perlu mikir makan, gitu kan? Nggak perlu mikir transport, segala macam, semua udah disediakan oleh federasi. Dan kalaupun kemudian di, apa, di, ibaratnya di seleksi lagi, ya itu udah berarti yang terbaik daripada yang tersedia di situ, kan? Dan itu jumlahnya akan banyak. Selain dari federasinya sendiri, dari pihak klub ya, klub-klub profesional Thailand, eh, Vietnam, seperti klub HAGL dan Hanoi FC yang bermain di Liga 1, di Liga Primer, itu mereka punya akademi sepak bola yang afiliasinya aja untuk HAGL ini, itu afiliasinya ke Arsenal, gitu loh. Mereka punya kerja sama, gitu loh. Wah, jadi kalau pemain itu bagus di Vietnamnya, itu bisa digandeng ke Arsenal atau gimana? Atau Arsenal yang menyimpan tenaga pelatihnya dibawa ke Vietnam? Jadi begini, memang ada semacam transfer knowledge ya. Saya lihat sih, ada transfer knowledge dari pihak Arsenal. Itu klub HAGL ini. Jadi bisa jadi bahwa tim-tim kepelatihan, kemudian tim, misalkan tim medis, kemudian juga tim sports science-nya, itu juga sudah di transfer knowledge-nya oleh pihak Arsenal tadi, gitu loh. Wah, gila ya. Kalau kayak gitu, berarti kan kualifikasinya, kualitasnya. Berarti kalau seperti kualitasnya, kualitas Inggris ya. Primer Inggris ya. Jadi memang ini bro, butuh memang biaya yang nggak sedikit, gitu loh. Dan ternyata, bukan cuma HAGL dan Hanoi FC aja yang melakukan hal demikian. Tapi di klub Liga 1-nya, di bawahnya ya, di bawah dari Liga Primer, itu contohnya Vettel FC ya. Itu Vettel FC, afiliasinya dengan Dortmund. Jadi kebutuhan ya, kebutuhan pemain-pemain dari kedua ini ya, kesebelasan, dari kesebelasan-kesebelasan yang punya akademi ini, kemudian dipasok dari akademinya, gitu loh. Jadi mereka tidak akan kekurangan pemain, karena akademinya juga akan memproduksi, gitu loh. Nah, ini juga kemudian dimanfaatkan juga oleh Federasi Sepak Bola Vietnam, pemain-pemain yang diolah oleh masing-masing klub ini, untuk kemudian dimasukkan juga dalam squad tim nasional, gitu loh bro. Kalau dibandingkan dengan Indonesia beberapa tahun yang lalu, jamannya Bima Sakti masih bermain, yaitu dengan Primavera, ini kurang lebih sama ya, mekanisme seperti itu. Betul, ya saya pikir juga mekanismenya sama, hampir sama ya. Cuma kalau di Vietnam itu, mereka kan lebih menitikberatkan pada training camp yang dilakukan di dalam negeri, gitu loh. Nah, kalau yang Primavera, atau Garuda Select, atau kemudian SAD yang di Uruguay, itu kan mereka berlatihnya di sana, gitu loh. Saya juga nggak tahu apa yang menjadi ini ya, menjadi bahan pemikiran, mereka harus berlatih di sana. Karena sebetulnya kalau menurut saya, gitu ya, ketimbang berlatih di sana yang membutuhkan biaya banyak, kenapa tidak dibuat aja training center di Indonesia, gitu loh. Seperti juga permintaan dari Sintayong, permintaan dari Fahri Hussaini, bahkan Fahri Hussaini dari sejak tahun 2018, sudah meminta kepada negara untuk menyiapkan lima training center camp untuk membina anak-anak muda. Lima ini adalah di lima pulau terbesar. Di Sumatera, di Medan, di Jawa, ada di Jakarta, atau di Surabaya, kemudian di Makassar, di Papua, dan di Bali juga seperti itu, gitu loh. Nah, kalaupun memang tidak bisa, katakanlah pemerintah tidak bisa memenuhi lima training center yang dimaksud oleh Fahri Hussaini, bisa aja misalkan dibikin per wilayah. Jadi kan Indonesia terbagi dari wilayah Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Jadi mungkin di Indonesia Barat dibuat di mana, gitu ya. Di Indonesia Tengah di mana, di Timur di mana, gitu loh. Jadi cuma tiga daripada lima, gitu. Iya, tujuannya untuk melakukan pembinaan yang lebih intensif, gitu loh. Oke, oke. Jadi ini sebenarnya serupa ya dengan Garuda Selek, ataupun dengan Primavera Jaman lalu, gitu ya. Tapi bedanya adalah lokasinya aja, ya. Ya, memang benar sih. Kalau dilaksanakannya di Indonesia, mungkin biaya operasionalnya akan lebih murah. Benar nggak sih seperti itu? Saya pikir iya. Ya, seperti, saya pikir sih seperti itu. Ketimbang biaya ini habis untuk akomodasi, mending bikin sarana, gitu loh. Sarana di Indonesia yang lebih terkonsentrate. Kemudian seperti contoh Vietnam. Vietnam membuat training center. Itu mereka langsung membuat dengan standar AFC, gitu loh. Jadi, bukan training center abal-abal ya. Training center yang benar-benar melibatkan, apa ya, banyak pihak yang punya knowledge untuk membangun training center ini. Gitu loh. Bisa saja kan melibatkan juga ini ya, ahli-ahli lingkungan, kemudian ahli-ahli olahraga, ahli-ahli di bidang sayang olahraga, di bidang kepelatihan. Bahkan kepelatihan di Federasi Sepak Bolanya Vietnam untuk pemain-pemain muda. Mereka mengirim pelatih-pelatih ini ke Jerman, gitu loh. Untuk ikut kursus-kursus kepelatihan, gitu. Jadi, pelatih sini juga punya kualifikasi yang lebih bagus, tidak hanya pemainnya, gitu ya. Betul. Karena kan saya dengar katanya, kalau ambil kursus kepelatihan di Indonesia, katanya sih ya, untuk kawasan Asia Tenggara aja tidak diakui, gitu loh. Jadi, orang yang sudah mengikuti kursus pelatihan di Indonesia, akan sulit untuk menjadi pelatih di Asia Tenggara. Perluan lebih seperti itu, jawabannya ya. Maksudnya ya, betul. Bagaimana dengan, kalau tidak salah di Indonesia pernah ada sekolah sepak bola Arsenal ya? Saya lupa namanya apa. Apakah itu sama nggak dengan yang dilakukan di Vietnam? Cuman bedanya mungkin di Vietnam dikaitkannya dengan klub, kalau di sini kan tidak, gitu. Sama nggak, kurang lebih seperti itu? Saya pikir agak berbeda ya. Karena kalau kita melihat Arsenal, katakanlah membuka sekolah sepak bola di Bali, kalau nggak salah ya waktu itu. Itu kan tujuannya adalah bisnis, gitu loh. Nah, tidak ada tujuan-tujuan idealisme untuk melakukan pembinaan sebetulnya. Untuk kepentingan nasional sebetulnya. Berbeda dengan yang dilakukan oleh, ini ya, pesebasan dari Hanoi tadi. Ya, dari HGL. HGL, HGL itu. HGL kan yang afiliasinya ke Arsenal. Dia adalah bagaimana menyerap ilmu, menyerap ilmu kan bukan cuma sekedar kepelatihan, tapi juga menyerap manajemennya, manajerialnya, gitu loh. Dan segala hal yang berkenaan dengan manajemen persepak bolaan, gitu loh. Kalau di Indonesia tuh ada dulu namanya kota, apa, sister city ya. Mungkin ini maksudnya seperti itu ya, tapi di level club ya. Iya, di level club. Jadi, ini kan kerjasama antara HGL dengan Arsenal tadi ya. Jadi, saya pikir yang dilakukan oleh HGL itu adalah bagaimana mereka menyerap, mengabsorb, ilmu-ilmu kepelatihan, ilmu-ilmu manajerial sepak bola yang ada di Arsenal. Karena salah satu kelebihan Arsenal adalah bagaimana mereka bisa mencetak pemain-pemain muda yang hebat. Itu salah satu kelebihan dari Arsenal. Sama dengan yang dilakukan oleh club Vettel dari divisi satunya Vietnam yang afiliasinya ke Dortmund. Karena Dortmund di Liga Jerman juga terkenal sebagai penghasil pemain-pemain muda yang hebat. Gitu loh, bro. Kenapa ya Indonesia nggak mencontek ya? Terutama yang terkait dengan club tadi ya. Bikin kerjasama apa, club, sister club gitu ya dengan Eropa atau dengan Inggris gitu. Nggak kepikiran atau gimana? Jadi, ini ada perkembangan mengenai yang Garuda Select itu tadi ya. Kalau ini kita coba hubungkan gitu ya. Karena gini, kita tahu bahwa Garuda Select ini salah CEO-nya ya, salah satunya katakanlah pelatih ya. Pelatih kepala dari Garuda Select, ini kan Dennis Wise. Dennis Wise sendiri adalah CEO dari Komo. Tim yang dimiliki oleh orang Indonesia yang berlagak di seri B ya. Seri B Italia. Seri B Itali gitu loh. Jadi, ada kemungkinan ini Garuda Select. Itu kan memang salah satu tujuannya adalah bagaimana mereka bisa memasok kebutuhan Komo nanti gitu loh. Komo sebagai klub gitu di Itali. Dan di Garuda Select sendiri, kan bukan cuma orang Indonesia yang ada di Garuda Select. Ada pemain dari Itali sendiri, ada pemain dari Kamerun, dari Ghana, yang kemudian disisipkan untuk berlatih bersama Garuda Select. Padahal mereka adalah pemain dari Komo Under 20 gitu loh. Wah, ini mungkin berarti kalau dari sisi klub, oke lah. Artinya ketika di Vietnam menggunakan kerjasama dengan Arsenal, segala macam, Indonesia punya serupa di Garuda Select. Tinggal masalah yang training centernya aja yang di Indonesia belum ada ya, di mana di Vietnam sudah melakukan seperti itu. Saya pikir memang kebutuhan kita itu adalah training center yang proper, yang punya segala fasilitasnya memang tersedia di training center itu ya. Jadi, tidak perlu lagi yang namanya training center di luar negeri gitu loh. Cukup di dalam negeri, tapi standarnya sudah standar misalkan. Sama dengan mereka. Dan kita nggak usah malu untuk katakanlah studi banding ke Vietnam gitu loh. Nggak apa-apa gitu loh. Iya, iya, betul-betul. Karena sekarang terbukti bahwa Vietnam ini kok maju untuk pembinaan usia dininya, usia mudanya kok. Bukannya para petinggi-petinggi itu kan lebih senang kalau ada kunjungan belajar studi banding. Oke, jangan lewat, jangan lewat, jangan lewat, jangan ke situ. Oke, oke, oke. Oke, sobat bola, itulah obrolan kita mengenai bagaimana Vietnam mengembangkan pemain muda di sana. Menurut sobat sendiri, apakah Indonesia sudah cukup ya dengan apa yang dilakukan sekarang? Atau belum? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan kelihatannya sih kalau menurut saya, Vietnam sekarang sudah mulai berada di atas nih di Asia Tenggara. Bener nggak, bro? Ya, sepertinya begitu, bro. Oke. Oke, kita tutup dulu obrolan kali ini. Kita lanjut di tema yang akan datang. Sampai jumpa lagi, bro. Sobat, bye. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.